Intro Ini adalah perataan camping saya Yang sudah lama saya tunggu-tunggu Akhirnya datang juga Dan terima kasih kepada Mas Afik Yang sudah membawanya Karena saya sudah Membawanya juga sebagian Karena saya pulang dulu dan Baru saya akan review sekarang Jadi langsung bareng aja Saya review bareng-bareng apa aja Perataan campingnya ya Di video ini saya akan Unboxing sebagian Dan tadi setelah unboxing Yang dus gede tadi Dan saya akan Mereview juga Sedikit sih tentang dari brand Dan fungsinya ya Jadi cukup banyak juga ini saya Paket baru datang Dan Dan saya review ini dan ini adalah peralatan camping semua ya Tadi mulai dari ada Tenda Footprint Tarp Dan Pool, tub, dan ten Dan ini adalah peralatan masak-masaknya Langsung bareng aja saya review Barang-barang apa aja peralatan campingnya ya Saya mulai dari tenda dulu Ini adalah tenda Mountaineering dari brand Big Agnes Tipe Cooper Spur HV Tiga Expedition Dan footprintnya Ini kapasitasnya buat tiga orang Dan ini adalah tenda Four Seasons ya Empat mesin Bisa saya gunakan pada saat untuk hiking Ini adalah tenda DoD 1.10 Saisenya M Kapasitasnya buat lima orang Dan ini adalah tabnya DoD It's Uplano Tarp Ini bisa untuk empat orang Lima orang di bawahnya Dan ini adalah ground seatnya Atau footprintnya Saisenya M Dan ini adalah footprint Tenda dan Tarp Dari DoD Nah ini adalah tenda Botaf Milik Camp Sambah dengan DoD tadi Ini adalah tenda Snopic 410 Ini kapasitasnya bisa buat Lima sampai enam orang Dan seperti ini Modalnya Dan ini adalah Tarpnya Ini adalah Tarp Dari Snopic Amenity Tarp Hexa L Set Jadi ini pasangan ya Satu set Dengan tendanya Jadi namanya Kalau beli satu set gini Namanya Snopic Entry Pack TT Ada Tarp dan Tenda Ini adalah Knap dan Cutting Board Dari brand Snopic Ini adalah kotong kayu ya Di dalamnya itu Sudah ada Pisaunya Jadi sangat Kompak sekali ya Ini adalah alat untuk Bakar atau panjang roti ya Dari brand Logos Ini bisa dilipat gitu Jadi sangat kompak dan ringan juga Jadi modelnya itu Dibuka tutup gini Jadi bisa Sekali masukin satu roti gitu Jadi bisa dipotong Tengah bagi dua Gini Ukurannya sama dengan roti Ukuran normal ya Jadi Sangat praktis Sekali Tinggal pakai gas gas sinister Ini adalah cup Ini adalah cup Dari brand Soto Sierra Cup Ini buat Masa makan sayur Atau sup-sup gitu Bisa pakai ini Ini adalah Frying Pan Dari brand Uniflame Camp Chinese Frying Pan Ini bisa Ini khususnya buat Solo ya Atau berdua Masih bisa sih Dan ini saya beli ini Karena compact Dan Ya gitu Simple sih Dan di ujung handle Itu bisa diletakin Kayu Jadi bisa panjang gitu Dan ini adalah Cooking set Dari brand Rangia 274L Saya baru-baru ini Suka dari brand Rangia Ini jadi saya Membelinya Dan ini adalah Cookware ya Atau cooking set Di dalamnya itu Udah ada Seperti ini Flying pan nya Ada Handle nya Gitu juga Dan ini yang Paling saya suka Yaitu adalah Ketel nya Ini ketel 27 Size nya 0,6 liter Ini adalah Bowl nya Bowl nya itu Dapet Dua ya Jadi ini Bisa digunain Untuk Pakai Pool Atau pakai Gas canister Juga bisa Mereka sudah ada Lubang yang disediakan Nah ini ketika Ketelan dimasukkan Nah ini adalah Spirit burnernya Atau Tempat untuk Memasukkan Alkohol Atau Spiritus Di dalamnya Ini cairan Spiritus Atau cairan Alkohol Nah ini adalah Botol Rangia Full botol Size nya 0,5 liter Nah disini Saya masukkan Alkohol Atau spiritus nya Dan tinggal Diputar Atasnya Dan ditekan Seperti ini Akhirnya akan keluar Alkohol Tinggal nyalain api Dan langsung Nyala Di Sininya Jadi dia itu Jadi windbreaker Jadi anti angin Jadi gak akan Aman Apinya gak akan mati Ini bowl nya Bisa untuk Masak sayur Atau Mie Atau lain sebagainya Bowl nya Dapat 2 Dan ketika Diatasin Seperti ini Ini bisa untuk Kita pakai Masak-masak Dengan menggunakan Frying pan Seperti ini Dengan Pakai handle nya Ini tadi Ini adalah Mestin Dari brand Terangia Small 210 Ini cocok banget Buat Masak nasi Atau Bicocok masak nasi Jadi seperti Wadah bento Gitu ya Ini ada handle nya Dari karet Dan Ini Bahannya Tipis banget Dan ringan ya Jadi sangat kompak Juga sih Cocok lah Buat masak Atau makan Apa aja Di Terangia Mestin ini Tinggal Dipanasin Di Gas Ganister Seperti ini Dan Bisa masak Mie juga Dan lain sebagainya Ini adalah Fire stand Ini Brand nya saya Kurangnya Tapi disini Brand nya Camp fire stand Jadi ini Fire stand Atau Takibi Atau Untuk Alat Alas bakar Kayu gitu ya Kalau mau bikin api unggun Atau Masak lewat sini Mungkin juga Atau Pengen masak Lewat Kayu bakar Dengan alas Seperti ini Bisa juga Jadi ini Modelnya Di Di apa ya Dilipat kali ya Di Disambung-sambung Seperti ini Hingga Membentuk Fire stand Tapi ini cocoknya Menurut saya Untuk bikin api unggun Karena kalau Untuk masak Sepertinya Ini Agak Kedek Kegedean Kalian Atau Agak Susah Buat Menyimpan Alas Untuk Seperti Wajannya Atau Frying pan Nya Gitu Assalamual selamat menikmati yang ini adalah fire stand juga tapi ini yang portable stainless steel fire stand ini benar-benar lightweight ya ringan dan kompak gini tipis sih kalau di packing gini dan ini benar-benar ada brand sih saya kurang tau brandnya apa dan ketika dilipat dia ada beberapa part gini jadi bisa kita susun ya jadi dan sangat benar-benar keren ini kompak sih menurut saya sangat mudah untuk merakitnya gini dan ini adalah alas untuk menyimpan kayunya ya jika kayu tersebut dibakar saya gak cocok banget ya buat masak-masak dengan menggunakan fire stand seperti ini karena sudah ada alas untuk meletakkan kayunya juga seperti ini ini ban dari stainless steel dan cukup lah untuk beberapa kayu ya kayunya diletakkan disini dan kayunya disimpan seperti ini dan ini adalah tatakannya atau standnya kali ya jadi untuk menyimpan seperti kettle atau teko dan frying pan juga bisa ini adalah hanging rack dari brand flyflygo foldable hanging rack ini buat menggantungkan beberapa peralatan masaknya seperti tadi kettle atau teko frying pan sendok juga lampu tenda juga bisa jadi ini partnya harus disusun gitu ya bisa dirakit dan dibentuk hanging racknya dan ukuran yang kompak dan ringan juga jadi ya cukup gampang lah dibawa kemana-mana ya ini ada lima hook disini dikasih lima hook jadi hook ini yang untuk pengaitnya atau untuk menggantung alat-alat masak tadi seperti kettle atau teko dan ini tingginya bisa ditambah lagi sesuai kebutuhan aja tapi menurut saya segini juga udah cukup sih ya tingginya tapi kalau untuk menggantung sesuatu yang lebih panjang dan ini harus ditambahin ya kaki-kakinya gini jadi seperti ini bentuknya sekarang dan dan ini adalah linten stand dari brand fly flygo foldable lantern stand juga jadi ini adalah stand lampu atau tongkat lampu gitu ya jadi ini ditancapkan ke tanah ini seperti pasaknya gitu tinggal di palu aja atau dipakai tangan juga bisa lalu setelah dirakit seperti ini di poolnya terus kita masukin ke fernya ini lalu setelah itu langsung ditancapin ke tanahnya atau bisa juga tajepin tanah dulu pasaknya dan lalu tinggal dimasukin pulsenya ini dan ini adalah lamp stand-nya atau alat gantung lampunya di sini dikasih dua dibisa untuk ditantung dua lampu ini adalah tenta pole dari brandy odi tenta pole set ini isinya ada dua pol gini ya ada dua atau dua tiang gini ini bisa dirakit disusun sesuai kebutuhan tinggi tarp atau tentnya atau tendanya ini bisa ada buat tenda dan tarp apapun ya dan sudah dikasih ada asaknya juga dan ada kalinya juga ini dan seperti ini bentuknya digunakan di tenda ini adalah camping bed dari brandy odi back-in bed ini alas tidur ya jadi kan saya biasa gunainya alas tidur yang ditiup itu dari brandy odi back-in bed ini tidak ini adalah brand alas tidur atau bed yang dirakit seperti ini ada framenya gitu dan ukurannya sih menurut saya memang lebih sedikit lebih besar dibanding yang yang matras tiup atau silping pad itu tapi ini ini lebih nyaman sih menurut saya dan cukup ringan juga jika di packing di masukkan kedalam backpack atau double-back ini adalah beberapa framenya yang harus disusun ya dan ketika dipake tidur tuh bener-bener nyaman banget ya empuk cukup banyak juga ya perlataan camping baru yang saya beli ini dan jadi kesimpulan dari video ini ini adalah perlataan camping baru saya yang saya beli dari Jepang dan ya emang saya pingin banget barang-barang ini karena untuk di konten-konten selanjutnya agar saya mempunyai barang-barang yang lebih kompak dan fungsional gitu tadi yang saya beli itu adalah tenda ya ada footprint juga dan tapnya jadi saya beli tenda yang bisa solo camp dan juga bisa family camp gitu dan ini adalah pelatan masak nih adalah takibi grill di Jepang disebutnya takibi atau alat bakar kayu gitu yang pastinya kompak dan bisa dilipat gitu ya fungsional dan ada beberapa alat masak seperti Tranggia Mestin Tranggia Ketel ini Tranggia 274 UL dan ada botol bahan bakar spiritusnya itu juga dan ada alat potong dan ini uniflame wajan jadi ada beberapa yang saya ya di pinggir saya ini kadang gak muat ya jadi inilah barang-barangnya ini adalah takibi ya dua ini jadi ketakibi itu ya tadi yang saya sebutin tadi alas apa alas untuk kayu bakar gitu jadi pengalaman sih di Jepang pas saya camping gitu jadi beberapa campground itu melarang sangat melarang gitu untuk membakar kayu untuk bikin api umbun gitu ya langsung di tanahnya gitu di rumputan maksud saya jadi karena itu bisa merusak rumputnya juga jadi kan bisa menghitam gitu ya jadi kebakar jadi itu bisa bikin jelek campgroundnya tersebut jadi kurang bagus gitulah di makanya di sana tuh pada bikin api umbun atau kayu bakar gini harus pakai ada alatnya gini dari sana saya ingin coba nerapin di Indonesia juga ya biar ya sama seperti di sana jadi ya rumputnya juga nggak kebakar pada saat saya bikin api umbun atau bakar pakai kayu bakar gini tapi ada sih di beberapa campground di Jepang itu yang memperbolehin bikin api umbun atau kayu bakar gini di tanahnya tapi cuman di tanah yang seperti pasir-pasir gitu dan itu boleh sih dan syaratnya tapi harus dibersihkan kembali setelah kita selesai kayu bakar itu seperti ampas kayunya dan tanahnya itu ditimbun lagi dan pada saat membakar kayu gitu biasanya sih harus dikelilingi dengan bebatuan gitu ya jadi biar misalnya apinya ini udah kebakar itu nggak menjelar ke sampingnya atau kemana keluar gitu ya dari batu yang tadi itu dan untuk harganya ada di deskripsi ya dan terima kasih telah menonton